Assalamualaikum buat teman-teman semua, balik lagi dengan resep yang super gampang, cocok banget untuk di penghujung bulan dan ini berbahan dasar tempe, jadi kita langsung aja ke cara membuatnya sebelumnya jangan lupa subscribe dan like juga video ini, selamat menonton dan happy cooking untuk bahannya yang pertama siapkan dulu 1 papan tempe, ini beratnya kurang lebih 150 gram jadi nanti teman-teman boleh pakai disini gak wajib tempe ya, jadi bisa tahu ataupun kentang nanti potong sesuai selera aja, kebetulan kalau ini potongnya seperti dadu, jadi potong kecil-kecil aja nanti teman-teman potong hingga semuanya habis selanjutnya siapkan 1 papan petai, nah ini buat yang suka aja, boleh ganti juga dengan jengkol misalnya atau bahan yang lain yang menurut teman-teman cocok nanti dibelah 2 aja, oh petainya nanti teman-teman lakukan hingga petainya habis boleh potongnya lebih kecil lagi atau dibelah 2 aja selanjutnya siapkan juga kurang lebih beratnya 100 gram ini yang ini pakai ikan teri yang belah, nanti cuci bersih, lalu nanti tiriskan selanjutnya siapkan 1 batang daun bawang, nanti daun bawangnya bisa teman-teman iris seperti di tayangan ini selanjutnya siapkan juga 3 siung bawang putih, nanti iris tipis-tipis atau boleh juga nanti teman-teman cincang halus atau kasar selanjutnya siapkan juga cabai rawit, ini yang dipakai rawit setan, jadi teman-teman boleh pakai cabai merah keriting atau cabai hijau keriting atau cabai merah besar nanti potong kecil-kecil ini sesuai selera aja takarannya nanti boleh dicincang juga atau diiris aja kebetulan yang ini pakai kurang lebih 15-20 cabai rawit setan nah kalau sudah kita siapkan juga kurang lebih 6-8 siung bawang merah nanti teman-teman bisa geprek atau yang nggak mau digeprek boleh diiris selanjutnya siapkan buajan, kita akan panaskan minyak secukupnya aja kita mulai dulu dengan menggoreng tempenya disini ini nggak menggoreng tempenya sampai kering cukup goreng sebentar saja, buat teman-teman yang suka kering silahkan sampai kering gorengnya nah selanjutnya kalau sudah ditiriskan lanjut dengan menggoreng ikan terinya disini juga teman-teman boleh goreng ikan terinya sampai kering atau lembak cuma yang versinya uni uni lebih suka yang nggak kering jadi gorengnya cuma sebentar aja kalau sudah nanti teman-teman bisa tiriskan selanjutnya kita akan mulai menumis bawang putih dulu tumis sebentar hingga tercium wangi lalu lanjutkan dengan tambahkan daun bawang dan juga disini menggunakan uni pakai 5-6 lembar daun jeruk yang disuir-suir ini boleh diiris ataupun dibiarkan utuh lalu tambahkan juga disini cabai rawit atau cabai merah atau cabai hijau lanjut tambahkan juga bawang yang kita geprek tadi bawang merah ini pastikan dulu bawangnya sedikit layu jadi kalau bisa menumisnya jangan terlalu sebentar tambahkan juga nanti petek atau jengkol atau apa yang menurut teman-teman cocok disini lalu tambahkan juga disini kaldu bubuk boleh pakai kaldu jamur ayam ataupun sapi lalu tambahkan juga garam secukupnya yang buat teman-teman yang mau pakai gula pasir silahkan cuma yang versinya uni ini nggak pakai gula pasir lalu nanti ini dimasak ditumis hingga semua bahan sedikit lebih layu pastikan nanti aromanya keluar dulu selanjutnya tambahkan juga ikan teri yang telah digoreng disini sebenarnya boleh digoreng ikan terinya atau pakai yang basah aja jadi nggak wajib digoreng dulu begitu juga dengan tempenya buat teman-teman yang nggak mau digoreng dulu silahkan langsung aja nanti semuanya diaduk setelah tempe masuk pastikan semuanya meresap dulu jadi setelah masuk tempe jangan langsung diangkat kita pastikan dulu bumbunya meresap ke dalam tempe dan bahan lainnya nanti teman-teman bisa aduk-aduk terus pastikan nanti sebelum api dimatikan teman-teman koreksi rasa dulu jika kurang garam silahkan tambahkan garam jika sudah nanti kita tinggal sajikan sangat gampang sekali nah ini cocok buat teman-teman yang makan ini pakai nasi anget aja udah enak ada 처�head yang sesuai letaknya etan-teman 1 dan sekian untuk resep kali ini semoga bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman di rumah terima kasih telah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum